Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club di Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas 2 cara menggunakan Fibonacci Fem. Pembahasan ini penting, perlu sahabat saya isi mark dari awal hingga selesai, agar teman-teman semua tahu gimana sih caranya menggunakan Fibonacci Fem yang benar saat kita trading, baik itu di Forex, di saham, di kripto, ataupun di instrumen trading yang lainnya. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail terkait cara menggunakan Fibonacci Fem ini, perlu kami ingatkan ke sahabat Trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading Forex dari 0, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke, ataupun silakan teman-teman buka menu playlist di channel Forex Club di Indonesia. Ini kita buka Forex Club di Indonesia. Kemudian setelah itu silakan klik menu playlist yang ini, perhatikan kursor yang kami tunjukkan. Nah, di sini ada playlist belajar trading Forex dari 0. Di playlist ini telah kami buatkan panduannya dengan lengkap step-by-step cara daftar akun trading di XM. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti panduannya agar teman-teman semua punya akun trading di XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai gimana sih caranya menggunakan Fibonacci Fan yang benar. Kita buka terlebih dahulu aplikasi MetaTrader-nya. Nah, sekarang teman-teman melihat grafik perdagangan per mata uang NZDUSD. Fibonacci Fan itu merupakan salah satu tools trading yang dikombinasikan antara trendline dengan Fibonacci Retracement. Teman-teman bisa klik bagian menu Insert. Kemudian arahkan kursor di bagian Fibonacci. Nah, di sini ada Fibonacci Fan. Kita pilih, kalau kita tarik sembarang. Nah, bentuk Fibonacci-nya seperti ini. Ini merupakan kombinasi antara Fibonacci Retracement dengan Trendline. Nah, apa sih fungsi dari Fibonacci Fan ini? Dan bagaimana cara menarik Fibonacci-nya yang benar? Kita bahas dari fungsi serta cara penarikannya. Pada saat trend sedang naik, uptrend, maka Fibonacci Fan itu ditarik dari kiri bawah ke kanan atas. Dan fungsi daripada garis-garisnya itu sebagai level support. Seperti itu ya, teman-teman. Pada saat trend sedang naik, maka Fibonacci Fan ditarik dari kiri bawah ke kanan atas. Dan garis-garis yang tadi, garis-garis yang ini, garis dari Fibonacci Fan-nya pada saat trend sedang naik, ini berfungsi sebagai tahanan bawah ataupun level support. Sedangkan pada saat trend sedang turun ataupun down trend, maka Fibonacci Fan itu ditarik dari kiri atas ke kanan bawah. Dan fungsi dari garis Fibonacci Fan-nya ini bertindak sebagai resisten ataupun tahanan atas. Jelas ya, teman-teman. Kita langsung praktek saja di real market. Nah, pada pergerakan permata uang NZDUSD ini, ini kan harga bergerak dari bawah sini nih. Harga dari sini naik ke atas sini, membuat high, kemudian turun ke bawah sini membuat low, kemudian setelah itu naik kembali ke atas sini, membuat new high. Seperti itu, resisten ini telah dipecahkan, tahanan atas yang ini telah di-break out, maka ini menandakan bahwa trend-nya sedang dalam kondisi yang bullish, ataupun trend-nya sedang naik, uptrend. Maka Fibonacci Fan-nya itu kita tarik dari bawah sini, ke atas sini, dari swing low ke swing high. Hapus dulu, kita tarik Fibonacci Fan-nya. Pada saat trend sedang bullish, maka kita tarik dari bawah sini ke atas sini. Pilih bagian menu insert, pilih Fibonacci, kemudian kita pilih Fibonacci Fan. Kita tarik dari bawah sini, ke atas sini. Nah, fungsi garis-garisnya ini, ini kan ada 3 level, ada Fibonacci Fan-nya 38.2, 50.0, dan 61.8. Level ini merupakan level support. Seperti itu. Jadi, teman-teman tidak perlu repot-repot lagi menarik garis trendline, karena di sini sudah dibuatkan. Nah, kalau kita lihat pergerakan harga selanjutnya, dari sini harga turun ke bawah sini, ke Fibonacci Fan-nya, level 61.8, dan tidak bisa melakukan break out, di sini teman-teman bisa lakukan open position buy. Seperti itu. Kemudian harganya naik lagi ke atas sini, setelah itu terkoreksi turun ke bawah sini, dan tidak bisa break out, di sini juga teman-teman bisa lakukan open position buy. Setelah itu harga naik kembali ke atas sini, dan terkoreksi turun ke Fibonacci Fan level 61.8, di level ini teman-teman juga bisa melakukan open position buy yang ketiga. Jelas ya teman-teman semua, bagaimana cara menarik Fibonacci Fan pada saat trend sedang naik, tarik dari bawah sini ke atas sini, dari swing low ke swing high. Nah, kemudian bagaimana cara menarik Fibonacci Fan pada saat trendnya sedang turun, ataupun beris. Nah, dari sini kan harga naik ke atas sini, kalau kita lihat pergerakan harganya, kemudian terkoreksi turun kembali ke bawah sini, ke Fibonacci Fan level 50.0, kemudian harga terkoreksi naik, setelah itu harga turun signifikan, ke bawah sini, dan low yang ini telah di break out. support yang ini telah dipecahkan. Ini menandakan bahwa trendnya sudah beralih, ataupun bertukar dari yang awalnya uptrend ke downtrend. Nah, saat trendnya sedang turun seperti ini, maka teman-teman silakan tarik Fibonacci Fan-nya dari swing high dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, kita pilih Fibonacci-nya, klik bagian insert, pilih Fibonacci, kemudian pilih Fibonacci Fan. Kita tarik dari atas sini ke bawah sini. Kita ganti warnanya, biar teman-teman lebih jelas untuk Fibonacci Fan pada saat trend sedang turun. Kita ganti warna putih, biar lebih jelas. Nah, setelah harga dari bawah sini, ini kan harga naik. Teman-teman perlu diperhatikan bahwa pada saat trend sedang turun, maka Fibonacci Fan ini berfungsi sebagai resisten ataupun tahanan atas. harga dari bawah sini naik ke atas ini, ke Fibonacci Fan level 61.8, dan tidak bisa melakukan break out. Di sini teman-teman bisa lakukan open posisi share. Seperti itu, karena ini merupakan tahanan atasnya. kemudian selanjutnya harga turun ke bawah sini, dan terkoreksi naik kembali ke atas sini, dan tidak bisa melakukan break out level 61.8. Di level ini teman-teman bisa lakukan open posisi share yang kedua, kemudian setelah itu harga mengalami penurunan yang signifikan. Sangat mudah dan sangat simple ya teman-teman, gimana caranya menggunakan Fibonacci Fan. Pada saat trend sedang naik, teman-teman tarik Fibonacci dari kiri bawah ke kanan atas, seperti ini, tarik dari bawah sini ke atas, dari swing low ke swing high, kemudian tunggu saat harga terkoreksi turun, dan tidak bisa melakukan break out. ketika harga tidak bisa break out level 61.8, nah ini merupakan peluang bagi teman-teman untuk melakukan entry buy. Sedangkan pada saat trend sedang beris, ataupun down trend, teman-teman tarik Fibonacci dari swing high ke swing low, seperti ini, tunggu harga terkoreksi naik ke level-level ini, dan saat harga tidak bisa melakukan break out, nah itu merupakan peluang bagi teman-teman untuk melakukan entry sell. Semoga pembahasan mengenai cara menggunakan Fibonacci Fem ini bermanfaat. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaan teman-teman pada kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe youtube channel Forex Bid Indonesia, dan nantikan video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.